Intro Presidensial Club itu istilah saja Bagaimana Presiden terpilih nanti Itu bisa bersilaturahim secara kontinu Terhadap dengan Presiden-Presiden sebelumnya Ada sharing, ada duduk bersama secara rutin Yang kemudian itu memberikan kebermanfaatan secara langsung Terhadap kebijakan Pak Prabowo Klub yang ada itu klub kerakyatan Itulah skala prioritas klub-klub yang terus menginspirasi Secara politik itu mungkin akan sulit sekali diwujudkan Presiden terpilih Prabowo Subianto Mewacanakan pembentukan Presiden Club Atau klub para Presiden Forum ini diniatkan sebagai ajang silaturahmi Dan diskusi antara Prabowo dengan para Presiden Indonesia sebelumnya Karena evaluasi yang berasal dari dalam dan luar koalisi Dinilai penting guna menjalankan roda Pemerintahan Prabowo Gibran Lima tahun ke depan Kegesan ini jadi sorotan Karena muncul kepermukaan di tengah Rencana pertemuan antara Prabowo Subianto Dan Megawati Soekarno Putri Yang tak kunjung terrealisasi hingga kini Presiden klub juga dicurigai sebagai strategi Menurunkan tensi politik antara Megawati dan Jokowi Akankah wacana pembentukan Presiden Club ini bisa terrealisasi? Benarkah ini adalah strategi Prabowo dan Jokowi merangkul Megawati? Inilah satu meja do forum Klub Presiden Upaya rekonsiliasi politik dalam tanda tanya Presiden terpilih Prabowo Subianto Mencetuskan ide pembentukan Presidensial Club Sebuah ajang silaturahmi dan diskusi Bersama para mantan Presiden Indonesia Wacana Prabowo ini pun menjadi sorotan sejumlah elit Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka pun angkat bicara Menurutnya wacana ini adalah gagasan yang bagus Saran dan nasihat dari Presiden terdahulu bisa menjadi masukan Yang bagus untuk pemerintahan dan pembangunan ke depan Presidensial Club ya Saya kira bagus ya Untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin Senior-senior sesepuh Saya kira bagus sekali Agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman PAN yang sejak awal berada di barisan pendukung Prabowo Gibran pun mendukung ide dibentuknya Presidensial Club Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan menyebut Ide besarnya adalah untuk kepentingan Indonesia Ya, itu ide yang sangat bagus dari Pak Prabowo Ya, gini loh Apa sih artinya sakit hati Kan sudah kelar, MK sudah selesai, semua sudah selesai kan Apa sih artinya kepentingan kelompok, golongan, partai dibanding kepentingan Indonesia Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut Megawati dan Prabowo adalah politisi senior Keduanya tak harus dipaksakan duduk bersama dalam satu forum khusus Beliau Umpaman, pengen minta saran atau meminta pendapat Atau ingin berdiskusi dengan Bu Megas secara personal Ya, pastilah diberikan sumbang saran apa segala lain Tapi kalau kemudian harus ketemu, duduk bersama-sama Ini kan selalu dikesankan kalau udah duduk bersama itu Persoalan bangsa ini selesai, kan tidak Duduk bersama ini kan harus dengan kejujuran Sementara itu, Presiden Jokowi merespons rencana ini dan menyebut Forum ini bisa digunakan sebagai ajang sumbang saran Tapi Jokowi menegaskan itu merupakan hak Presiden terpilih Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih Kalau minta saran kan nggak apa-apa, kalau minta saran Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan limbrong, itu yang nggak boleh Wacana pembentukan Presidensial Club ini tak lepas dari rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Sekaligus Presiden kelima, Megawati Soekarno Putri, yang tak kunjung terjadi hingga kini Wacana Presidensial Club pun dinilai bisa menurunkan tensi antara Megawati dan Jokowi Bukan hanya menerima nasehat dari Presiden, evaluasi yang berasal dari dalam dan dari luar koalisi juga dibutuhkan pemerintahan Prabowo Gibran Jika benar-benar terbentuk, maka ada kemungkinan Jokowi dan Megawati akan bertemu di forum ini Bersama dengan mantan Presiden lain, yakni Susilo Bambang Yudhoyono Kelab Presiden, upaya rekonsiliasi politik dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan, Senior Velo CSS, Filip Vermonte Malam, kemudian ada Ketua DPP-PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat Sebelah kiri saya ada Habibu Rohman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habib, selamat malam Dan ada anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak Sarif Hacan, malam Saya akan mulai dari Habib, Klub Presiden Ide Pak Prabowo atau ide dari Pak Jokowi sebetulnya? Saya masuk Gerindra itu 2009 Pak Sejak saat itu saya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo dan hal ini seingat saya sering didiskusikan Jadi sebagai pemimpin yang disampaikan beliau adalah harus mengakomodir juga para Presiden sebelumnya yang pernah menjabat Jadi ini jelas bukan ide instan yang disampaikan baru-baru ini saja Saya ingat saya ya berkali-kali lah beberapa kali mendengar ide ini Nah konteksnya apa? Ada dua hal ya Sosok orang yang menjabat sebagai, pernah menjabat sebagai Presiden sebelumnya Pertama kapasitas, ya tentu kapasitas kan Kalau kita ingin mengkonfirmasi misalnya kebijakan-kebijakan yang sudah berproses sejak masa lalu Mau kita teruskan, mengkonfirmasi tempat mengkonfirmasi kemana paling pas Orang yang dahulu menelurkan kebijakan tersebut Kan semua Presiden tentu punya capaian, punya legasi masing-masing yang baik, amat baik harus dilanjutkan Yang kedua, kalau yang saya tangkap dari diskusi saya dengan Pak Prabowo adalah Dalam konteks juga representasi Dalam konteks politik representasi Karena memang harus diakui kan tokoh-tokoh tersebut Di belakangnya tentu ada apa namanya warga negara Indonesia yang menjadi pengikutnya Jadi tidak sekedar representasi itu secara formal Terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan yang strategis Lewat lembaga formal, misalnya DPR, fraksi-fraksi, tidak sekedar itu Mungkin supaya lebih kaya yang namanya pemenuhan unsur representasi itu Juga mendengar Presiden-Presiden sebelumnya yang pernah menjabat Ini yang saya tangkap dari kalau kami mendapatkan taklimat Atau kami sempat berdiskusi di ruang kecil dengan Pak Prabowo Jadi ide pure dari Pak Prabowo yang tujuannya adalah mengumpulkan dari mantan-mantan Presiden Format lembaganya akan jadi seperti apa? Kalau format belum pernah dibicarakan secara detail Tapi secara substansi adalah bagaimana memang memberikan tempat yang memang spesial Untuk Presiden-Presiden terdahulu Untuk lebih leluasa memberikan sumbang saran Memberikan masukan-masukan terhadap Presiden yang sedang menjabat Oke baik, Mas Jarod Di tengah rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati muncul gagasan Presiden Klub Meskipun Habib mengatakan sudah lama itu muncul Apakah ini memang strategi untuk juga merekatkan kembali Pak Jokowi dengan Bu Megawati dan Pak Prabowo? Saya pribadi melihatnya Tadi yang pertama ini betul-betul murni dari Pak Prabowo Atau keinginan Pak Jokowi Oke Untuk meneruskan kekuasaannya Karena Pak Jokowi kan di awal mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden Kan gitu ya Kemudian supaya ada formalitas ya Maka dibentuklah semacam Presiden Klub ini Bahkan Pak Jokowi juga sampaikan kalau perlu dua hari sekali Beliau akan tebu Saya ingin menyampaikan begini Presiden Republik Indonesia itu posisinya sangat kuat Kita menganut sistem presidensial Dimana Presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan Tapi dia juga sebagai kepala negara Presiden adalah Panglima TNI Presiden atasan langsung dari Kapolri Presiden mempunyai pembantu yang cukup banyak dan mumpuni Beliau mempunyai pembantu yang bisa memberikan nasihat di dalam forum One Team Press Nah maka kita berharap buat Tim Press ke depan Itu harus diisi oleh tokoh-tokoh yang betul-betul sosok negarawan Yang sudah selesai dengan dirinya sendiri Artinya Mas Jaret mau mengatakan Klub Presiden nggak perlu? Belum seperti itu Kemudian Presiden itu juga dibantu oleh 34 kementerian Jadi sangat kuat Dan mempunyai hak prerogatif Oleh sebab itu kami menghargai Menghormati usul ini Tapi mari kita kaji secara mendalam Tadi Bang Habib menyampaikan formanya seperti apa Belum ketemu Tetapi sebagai Presiden yang mempunyai hak prerogatif Pak Prabowo kan bisa setiap saat Bertemu dengan siapapun juga Ketemu Bumega belum ketemu sampai sekarang? Belum Tapi pada suatu ketika nanti kan pasti ketemu Artinya apa? Artinya kalau menurut saya Berikan kesempatan kepada Pak Prabowo Untuk menunjukkan bahwa Dialah yang sebetulnya Presiden Yang terpilih dan nanti akan mengucapkan sumpah Di depan Majelis Perusahaan Rakyat Supaya tidak ada kesan Selalu dibawa bayang-bayang Pak Jokowi Emang sekarang nggak ada? Kalau melihat seperti ini Kan masih dibawa bayang-bayang Apalagi kalau ide ini Memang hanya untuk mengakomodasi Supaya Pak Jokowi Itu bisa terus mengontrol Bisa terus Gimana Anda bisa punya keyakinan Pak Jokowi Dengan ide Presiden Klub Pak Jokowi akan mengontrol pemerintahan baru Pak Prabowo? Minimal cawe-cawe disitu Padahal disitu kan sudah ada Representasi dari Pak Jokowi Ada Pak Mas Gibran disitu Mungkin untuk memperkuat posisi Mas Gibran Sebagai wakil presiden Kan gitu ya misalnya ya Supaya betul-betul suaranya Itu didengar oleh Pak Prabowo Tapi saya yakin dan percaya Pak Prabowo adalah sosok pemimpin yang kuat Otonom Yang otonom Yang mempunyai hak prilogatif yang kuat Oke baik Bung Philip Jadi kalau dari analisis Mas Jarot Apakah memang mungkin Presiden Klub ini memang Sebagai sarana Pak Jokowi Untuk tadi Cawe-cawe atau seperti apa Anda lihat Tadi di klip yang diputar Ada ucapan menarik Sebenarnya dari Pak Pak Presiden ya Jokowi Bahwa Kalau dimintai nasihat Boleh memberi nasihat Kalau tidak Diam Berarti diam Harus cawe-cawe Enggak boleh cawe-cawe Nah kalau prinsip itu yang dipegang Menurut saya Apapun namanya Presiden Sial Klub Atau apa Itu mungkin Lebih banyak makna simbolisnya Simbolis Ya dan memang Kalau di Indonesia ini kan Politik Lebih banyak dijalankan Berdasarkan kompromi elit Mas Budiman masih ingat Tahun 98 97 Pertemuan di Ciganjur Sedang masa Peralihan kekuasaan Dan lain-lain Situasi tidak menentu Lalu elit kita Lima orang ketemu di Ciganjur Ciganjur Soal selesai Jadi bahwa memang Masih ada Mungkin karena karakter masyarakat Yang masih patrimonial Sehingga Pucuk pimpinan itu Memegang peranan penting Dalam membentuk Apa namanya Kesepakatan elit Apakah itu baik untuk demokrasi Kita bicarakan Lain soal gitu ya Tetapi bahwa Ada usaha-usaha Membentuk semacam ini Saya kira Mungkin meniru Pengalaman beberapa negara ya Terutama Amerika Serikat Itu kan ada Semacam Presidential Club Dimana Mantan Presiden Berkumpul Atas Request Dari Presiden Yang sedang berkuasa Tetapi kalau kita lihat Umumnya mereka Itu tidak dalam konteks Kebijakan-kebijakan Yang Sehari-hari Mungkin Misalnya mereka Berkumpul Ketika ada Bencana Bencana alam Bahkan Mereka dulu pernah Bill Clinton Sama Bush Senior Datang ke Indonesia Saat tsunami Dianggap sebagai Utusan Presiden Amerika Serikat Karena memang Yang mau ditunjukkan adalah Mereka adalah Solidarity maker Bukan King maker lagi Karena mereka Umumnya Menghindari Presiden-presiden Terdahulu itu Menghindari Mengomentari Pemerintah yang sedang berkuasa Atau cawe-cawe Dan lain-lain Karena prinsipnya adalah Ketika selesai Masa jabatan selesai Kecuali Diminta Dan ini mungkin Kalau itu yang bisa dijalankan Menurut saya Baik-baik aja Bahwa Mantan-mantan Presiden ini Tetap diminta pendapatan Punya kontribusi ya Tapi ada masalah Di sini Yaitu bahwa Sebagian besar Presiden kita Masih aktif Melalui partai politik Itu ketua umum partai semua ya Dan itu yang mungkin Membuat komplikasi Masalah bukan Tapi lebih komplikasi Lebih komplikasi Apa sih tantangan Yang bakal Dan akan menjadi Kendala agar Presiden klub ini Bisa terbentuk Kita bahas setelah jeda berikut ini Masih bersama saya Budiman Tanrujo Di Satu Meja The Forum Pak Saref Hasan Anggota Mantilis Tinggi Partai Demokrat Apa yang jadi tantangan Agar Presiden klub itu Bisa terwujud Ya pertama Saya ingin melihat dulu Visi daripada Presiden klub ini Bahwa saya Kami memiliki asumsi Bahwa Pak Prabowo Ingin memimpin bangsa ini Lima tahun ke depan Lebih baik Daripada pemimpin-pemimpin Sebelumnya Oke Itu Karena apa Karena Pemimpin-pemimpin sebelumnya Maksud saya Presiden-presiden sebelumnya Penuh dengan prestasi Ada juga yang belum Dilakukan dengan baik Nah Pak Prabowo Ingin ke depan Lebih bagus Dia ingin selalu Berkomunikasi Brainstorming Tukar pendapat Dengan Para mantan-mantan Presiden Oke Kita lihat contohnya Misalkan Presiden Megawati Berhasil Menegakkan demokrasi Dan berhasil Melakukan pemilu Terbuka yang pertama Kemudian kedua Kita lihat Presiden SBY Misalkan Bisa menemukan ekonomi Rata-rata 6% Kemudian Bisa menurunkan Kemiskinan Bisa menurunkan Pengangguran Pendapatan rakyat Indonesia Meningkat tajam Kemudian kita lihat Lagi Presiden Jokowi Dengan keberhasilannya Di dalam membangun Infrastruktur Tentunya Ini semua menjadi modal Bagi Pak Prabowo Bagaimana Agar semuanya ini Bisa lebih baik ke depan Oke Nah untuk itu Satu-satunya cara Adalah bagaimana Mengumpulkan Dan mendapatkan Informasi Daripada Presiden-Presiden Sebelumnya Nah Kalau ada masalah Yang dihadapi Tentunya Para mantan-mantan Presiden itu juga Bisa memberikan solusi Oke Tantangannya apa Pak Sarif sekarang Tantangannya Agar terwujud Tantangannya adalah Apakah ada keinginan Bagi Presiden-Presiden Sebelumnya Akan ikut bergabung Oke Nah Saya Kalau dari Pak SBY Saya yakin Kami yakin Beliau sangat Sangat mendukung ide ini Karena apa Karena Pak SBY sekarang itu Menjadi salah satu anggota International Forum The Madrid Di mana itu adalah Asosiasi Perkumpulan Mantan-mantan Presiden Mantan-mantan Perdana Menteri Di seluruh dunia Termasuk Pak SBY Oke Dan pada tahun 2022 Atas inisiatif Pak SBY Terjadilah Satu rapat Semua anggota Untuk membicarakan Menyangkut masalah Perang Ukraina dan Rusia Oke Artinya apa Pemimpin-pemimpin dunia itu Memiliki kepekaan terhadap Dunia Dunia Nah Kalau kita berbicara secara mikro Di Indonesia Harusnya bisa Harusnya bisa juga Itu dilakukan Oke Nah Tadi menyangkut masalah tantangan Yes Karena tidak semua juga Mantan Presiden Mau ikut bergabung Mau ya Tidak mau ya Belum itu mau ya Ya itu kita persilahkan kepada Oke Presiden yang bersangkutan Baik Tetapi alangkah baiknya Kalau kita bersama-sama Membangun baksa ini Membangun baksa Oke baik Menarik Jadi kalau Pak SBY Sudah mendukung Kita coba dengar ya Bagaimana Pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto Dalam Sejarah Dan tradisi PDI Perjuangan Klub yang ada itu Klub Kerakyatan Dengan petani Dengan buruh Dengan nelayan Dengan guru Dengan anak-anak muda Oke Mas Jarot Klub Kerakyatan Klub Presiden Ini indikasi Sinyal PDIP Merasa tidak perlu Ada klub presiden Begini Kita lihat Urgensinya ya Jadi Artinya apa Artinya kami Di PDI Perjuangan Itu berusaha Dan berjuang Terus-merus Itu Bersatu Mengakar Bondi dengan rakyat Untuk mengatasi Berbagai macam Persoalan-persoalan Yang sekarang Sudah terjadi Misalnya Mas Budiman Krisis pangan Sejak tahun 2020 Ibu Mega Sudah instruksikan Kepada Semua Kader-kader Perjuangan Di 3 pilar partai Untuk menanam 10 Jenis Makanan Pendamping Beras Di kontrol Itu artinya Klub Kerakyatan tadi Kemudian Bagaimana Ibu Mega Punya Perhatian betul Untuk menekan Tingkat stunting Sampai 0% Dan diinstruksikan Semuanya Dengan Membuat Resep-resep Yang bergisi Untuk Ibu dan anak Ini argumen ini Artinya memang Ibu Mega Merasa belum terlalu perlu Dengan klub presiden Makanya daripada itu Kalau klub presiden itu Dilembagakan Begitu ya Dilembagakan dalam Suatu forum Kan sudah ada One team press Oke Ada one team press ya Tetapi Kalau seumpama Untuk konsultasi Diskusi Antara Pak Prabowo Dengan Bu Mega Kami menganggap Bahwa itu Bisa saja Bisa saja Oke baik Bung Habib Jadi kalau lihat Omongan Sekjen Dan juga Mas Jarut Lihatnya pintunya Belum sepenuhnya terbuka Untuk bergabung Itu tafsir saya minimal Gimana Anda respon Benar juga Tafsir Mas Apa namanya Bu Diman Dan benar juga Apa yang disampaikan Oleh Mas Hastal Dan Pak Jarut Tapi Tidak perlu kita Pertentangkan juga Ya Klub kerakyatan Bagus Tapi presiden Klub itu juga bagus Bagus Oke Jadi dua-duanya Kita maksimalkan Karena Ya Presiden-presiden Yang pernah menjabat Dia juga rakyat Dan di belakang mereka Justru sejumlah besar rakyat Ibu Megawati Ya termasuk rakyat Tapi Ibu Megawati Adalah rakyat Yang di belakangnya Banyak sekali rakyat juga Ya Baik Dan itu dalam konteks Kapasitas Representasi Ya kan Dan kapasitas Kalau kita bicara kapasitas Pemikiran Seorang Ibu Megawati Yang juga seorang rakyat Itu kan luar biasa Beliau punya pengalaman Punya pengetahuan Ya Bahkan ya Punya feeling juga Memimpin Itu kan juga ada feeling-feelingan Pak Ya Yang pasti akan sangat berharga Ya Kalau kita wadahi Dalam satu forum Untuk Banyak-banyak Sharing Dengan presiden Yang Apa Menjalankan pemerintahannya Begitu juga Pak SBY Begitu juga Pak Jokowi Jadi Kita ini kan Urusannya besar Kata Pak Jarut ya Soal krisis pangan Soal perang yang terjadi Di mana-mana Krisis energi Padahal kita punya Target-target besar banget Oke Indonesia Emas 2045 Bagaimana di tengah Situasi dunia yang sulit Kita Target kita mau lompat jauh Ya kan Dengan Model Apa Bonus demografi Dan lain sebagainya Kan gak gampang Itu kerjaan Yang gak gampang Dan Kita gak bisa bermimpi Kerja-kerja besar itu Hanya bisa diselesaikan Oleh Periode Seorang Menjawat sebagai presiden Dua kali Gak akan selesai Harus berkesinambungan Makanya Kalau di negara-negara lain Ya kayak di India Ya Itu banyak orang Kaya Dunia Dari India Top 50 itu banyak betul Kenapa Mereka membangun Kekayaannya Bergenerasi Ketika terjadi Perubahan Pemerintahan Tidak terjadi Perubahan yang Extreme To extreme Tapi Tetap berkelanjutan Ada koreksi di kanan Sehingga Bapaknya Berhasil Anaknya Enggak mulai dari nol lagi Atau gak sama dengan Bapak yang lebih Berhasil lagi Tinggal melanjutkan Nah kurang lebih Itulah gagasannya Yang saya tangkap Dari diskusi Saya dengan Pak Prambo Baik Habib Gimana Mas Budiman Tadi disampaikan Betul Jargonnya 2045 Kita masuk Indonesia Emas Yang kita khawatirkan 2045 itu Bukan Indonesia Emas Tapi Indonesia Cemas Kalau misalkan Tingkat stunting Oke Stunting lagi Misalnya ya Kemudian Kita mengalami krisis pangan Dan kita tidak bisa Misalkan ya Memakan makanan yang sehat Oke Bagaimana kita bisa Mencapai dosa emas Dengan bonus demografi Yang luar biasa Kalau kita Masih import beras Kata-kata Kemarin itu Dikasar Oke Baik Bung Pilip Kalau Bung Pilip Pian Ini perbedaan pandangan Pak SBI Menyatakan mendukung Pada Presiden Klab Dan kemudian PDIP Terkesan Menolak Ini memang Karena memang beda gerbong Kemudian Berbeda pandangan juga Atau apa yang baca Menurut saya Ini kan ide baru Dilontarkan Walaupun menurut Mas Habibu Rahman Sudah lama Didiskusikan Secara internal Mungkin di Gerindra Atau dengan Pak Prabowo Tetapi Dia dilemparkan Kepada Tokoh-tokoh politik Dan publik yang lain baru Jadi memang mungkin Perlu waktu Perlu waktu Ya dicernal lebih dalam Seperti yang Dibicara banyak orang Bahwa ini terjadi Ketika Pertemuan antara Pak Prabowo Dengan Bumega Belum terjadi Mungkin itu akan terjadi Setelah pelantikan Presiden Misalnya Jadi perlu waktu Tapi menurut saya Begini Ada Tadi kan tujuan Pertamanya menurut saya Tujuan simbolik ya Bahwa ada Kesepakatan elit lah Kira-kira gitu Melalui Presiden Club ini Tetapi yang kedua Menurut saya Kalau kita belajar dari Pengalaman 10 tahun Pak Jokowi Terima Merintah Salah satu highlightnya Adalah kemampuan Mengelola hubungan Dengan DPR Sehingga banyak sekali Undang-undang yang bisa Diselesaikan Dan undang-undangnya Besar-besar semua Dan itu lewat Proses yang cukup panjang Di DPR Pak Prabowo Keliatannya Mau Menggunakan Cara yang lain juga Cara berbeda Cara berbeda Dalam arti Mungkin Lebih mudah Ketika patronnya Semuanya Ada dalam sebuah Club ini Oke Jadi bisa didiskusikan Prinsip-prinsip Apa yang mau dipakai Dalam misalnya Menyelesaikan stunting Atau membutuhkan Undang-undang yang baru Dan lain-lain Sehingga Mungkin diskusinya Diharapkan Jadi lebih pendek Karena langsung Dengan patron dari Dengan top elitnya ya Dengan top elit Yang masih Dan mantan presiden Yang tentu saja Pasti punya pengaruh Di partai politik Jadi kalau menurut Anda Ini rekonsilasi politik Atau memang Untuk kepentingan Kepentingan bangsa Menurut saya Dari sisi saya Sebagai masyarakat Apapun yang dilakukan Dengan tujuan Untuk membangun Komunikasi Itu saya kira Dia bisa tetap Menjadi platform Untuk bisa menghasilkan Kesepakatan-sepakatan Dan itu saya kira Baik-baik Oke Jadi enggak Itu dia Masalah kita kan Apa-apa Kita pertentangkan Rekonsilasi politik Apakah untuk kepentingan bangsa Ya rekonsilasi politik Itu bagian Untuk bangsa juga Kepentingan bangsa Gitu loh Supaya Apa namanya Komunikasi lebih bagus Tadi kan dikatakan juga Kalau dengan patronnya Maka dengan DPR Lebih mudah Ya benar Tapi bukan dalam konteks Dipertentangkan Ya benar Namanya komunikasi itu kan Segala cara kita lakukan Namanya kita bangsa Yang memang Mensepakati Musawarah adalah Senjata kita Senjata yang namanya Musawarah itu kan Enggak hanya secara formil Di fraksi-fraksi Di DPR Tapi juga jalur-jalur Yang ada Dan itu kita maksimalkan Dari dulu kan kita begitu Ada persoalan di kampung Perkalian antar pemuda Yang Apa Berembuk rapat Bikin perdamaian Kan para tetua-tetua kampung Itu Itu tradisi kita Sejak zaman dulu Ya Elitnya ya Jadi Antar elit Dengan Apa namanya Dengan grassroots Juga gak perlu kita Pertentangkan terus Oke Kita dorong Dua-duanya maksimal Oke Tapi bagaimana sebenarnya Wujud dari presiden klub Bentuknya akan seperti apa Apakah terinstitusi Misalnya salah formal atau tidak Kita bahas setelah jeda berikutnya Masih bersama saya Budi Mantan Rujo Di Satu Meja The Forum Habibu Rohman Jadi klub presiden Eksklusif hanya untuk Empat orang Pak Prabowo Pak Jokowi Ibu Mega Ibu Mega dan PSB Ya Yang saya tangkap begitu Ya Karena Pak Prabowo itu kan Gak pernah bilang mantan presiden Lalu sebut presiden nomor sekian Presiden kesekian Presiden sekian Itu satu Yang kedua Kalau soal Apa namanya Formatnya seperti apa Justru itu kan kami juga Mengingin mendengar Masukan dari masyarakat Masuk di forum-forum Seperti ini Usulan teman-teman Seperti apa Itu akan menjadi Masukan buat Pak Prabowo Nantinya Tapi keinginan Dari Pak Prabowo Memang untuk Apa agar program-program Bisa berjalan dengan baik Ini kan orang-orang spesial Oke Ya Memang rakyat biasa Tapi orang yang sangat spesial Orang yang sangat khusus Tadi kan Apa Baik Apa Kapasitas Maupun representasinya Tentu kan harus juga Diberikan Fasilitas yang khusus Dalam konteks Memberikan Itu tadi ya Masukan-masukan Gak ditambah Wapres-wapresnya ikut Yang Ya kita Terima juga Kalau Mas Apa Budiman mau usulkan Saya sampaikan ke Pak Prabowo Jadi saya ini Sebetulnya kami ini Hadir ke sini Ya sebenarnya Lebih ingin mendengar Sebetulnya ya Masukan-masukan Dari teman-teman Ya boleh juga Menarik juga idenya Mbak Wapres-wapres Yang jelas bukan Presiden BEM Yang ini ya Oke Baik Bung Filip Dalam posisi yang Seperti sekarang gitu Dimana relasi-relasi Personal Para Presiden itu Masih belum Sepunggnya smooth Bisa terwujud Klub Presiden Ini sekali lagi Pengalaman Amerika ya Di Presiden Sekelap mereka itu Ketika ada Krisis besar Yang mereka harus Selesaikan Ini Presiden kan Mantan Presidennya Kalau enggak Republik Demokrat Republik Demokrat Dan waktu kampanye Waktu proses politik Itu keras Tetapi Ada cerita Yang paling terkenal Itu Waktu George Bush Mau digantikan Bill Clinton Ya kan Jadi di hari terakhir George Bush Presiden Dia ninggalin surat Di meja Di White House itu Untuk Clinton baca Waktu hari pertama Dia masuk Dia bilang Si George Bush Menulis bahwa Sukses Anda Sekarang Akan menjadi Sukses Amerika Padahal ini habis berantem Lagi kampanye Karena sukses Anda itu Berarti sukses Amerika Saya akan mendukung Sepenuhnya Yang tadi dibilang Pak Syarif Pak Jarod Sama Pak Habibur Rahman Adalah Apakah Para mantan Presiden Kita ini Bisa Kadang-kadang Ketika bicara Mungkin nanti Kalau ini terwujud Ada hal-hal Yang mungkin Berbeda Dengan kepentingan Partainya Tetapi Mereka tahu Bahwa itu harus dilakukan Apakah Dalam konteks Seperti itu Mereka akan bisa Terutama ketika Hal-hal yang besarnya Dan Pengalaman lain Presiden's Club itu Dulu waktu Truman Habis Perang Dunia Kedua Merekonstruksi Eropa Membangun ulang Yang habis-habisan Itu kan yang Membangun ulang Proyek besar Marshall Plan Dan lain-lain Yang butuh Persetujuan Kongres Anggaran yang besar Dan lain-lain Sehingga dia butuh Dukungan Dari Mantan-mantan Presiden Agar yang tadi Dia smooth Dan itu dilakukan Dan sama sebetulnya Dalam konteks Indonesia Waktu COVID-19 Bagaimana Pak Jokowi Yang tadi saya bilang Bisa membangun Hubungan dengan Partai-partai politik Di DPR Agar berbagai Keputusan bisa Disegerakan Nah Dalam konteks itu Mungkin yang tadi Disampaikan Pak Jarod Betul juga Dia juga harus ditempatkan Dalam konteks yang tertentu Tidak bisa Dalam semua soal Presiden Klub ini Kemudian menentukan Karena mungkin Ada Institusi-institusi lain DPR Kecuali hal-hal Yang besar Yang membutuhkan Memang tadi Memudahkan Pak Prabowo Menjelaskan Daripada Bicara dengan Sepuluh partai Satu-satu Atau lewat DPR Berantem dengan Fraksi-fraksi Dan seterusnya Mungkin Cara yang lain Bisa dilakukan adalah Meyakinkan dulu Patron-patron partai ini Sehingga akan mudah Prosesnya Dan dalam konteks itu menurut saya Baik-baik saja ini ada Presiden Klub Oke baik Pak Sarif Kalau Pak SBY Mendukung Yang dibayangkan oleh Pak SBY Bentuk Presiden Klub itu Seperti apa sih nanti Yang dibayang Yang terbayang itu adalah Sama dengan organisasi International Forum Presiden Klub yang ada sekarang Di dunia bahwa itu tidak Tidak merupakan Bukan bagian daripada Bagian daripada Lembaga Pemerintahan setempat Bukan bagian dari lembaga Oke Jadi itu Semacam volunteer saja Nah Sekali lagi Intinya adalah Bagaimana Agar dibangun Suatu kebersamaan Bagaimana membangun Bangsa ini Kedepan yang lebih bagus Nah kalau di tingkat Dunia lainnya Itu adalah Bagaimana agar Penduduk dunia ini Merasa terlindungi Dan mendapatkan Pelayanan yang baik Dari pemerintah Oke Nah itu yang Seperti halnya yang Saya tadi sudah sampaikan Menyangkut masalah De Madrid Itu dia menolorkan Suatu Suatu keputusan Bagaimana Dia memberikan Rekomendasi kepada Pemerintah Pemerintah Yang akan Bersidak Di GJ20 Tentang bagaimana Menangani tentang Krisis pangan Misalkan Nah sama dengan Yang sekarang ini Yang digagas oleh Pak Prabowo Bahwa beliau Bahwa beliau itu Sebenarnya menginginkan Agar ada Kebersamaan Membangun bangsa ini Kedepan yang lebih bagus Dimana pengalaman-pengalaman Dan segala juga Begitu juga Kelemahan-kelemahan Yang terjadi Bisa Diformulasikan Sehingga Menimbulkan Suatu keputusan Yang tepat Untuk membangun Bangsa ini Kedepan yang lebih bagus Oke Pak Sarit Kalau pertanyaan tadi kan Pak Sarit menyebutkan Volunteer Kalau volunteer berarti ya Mau ikut oke Mau datang Ya Saya katakan tadi Ini kan sifatnya Hanya sukarela Jadi Saya pikir Kalau ada Misalnya ada Presiden yang Kita sih mengharapkan Semuanya bersatu Tapi kalau ada yang Tidak mau ikut Kita tidak bisa Memaksakan tentunya Karena ini kan Tidak ada dalam Struktur kelembagaan Undang-undang Kelembagaan kita Ya kan Nah begitu pun juga Saya masih ingat Tentang tadi Disampaikan oleh Mas Menyangkut masalah Hubungan Presiden Dengan DPR Nah Julu kami Di pemerintahan PASP Di periode kedua Membangun Satu 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 Lembagat Yang tidak resmi Yaitu Setgap Setgap Ini adalah bagaimana Mengkomunikasikan Kebijakan pemerintah Kepada Partai-partai Partai koalisinya Yang berada di DPR Oke Sehingga Partai-partai koalisi Yang Di DPR itu Menjadi satu kata Di dalam Dukung Kebijakan pemerintah Itu intinya Oke Dan itu tidak dilembagaan Suatu lembaga yang resmi Nah saya pikir Kurang lebih Kurang lebih Seperti itu Nah tetapi Kalau Sengkap ini Mengurus Mengurus Tentang Tentang Kesepakatan Membangun Kebijakan pemerintah Nah kalau Presiden klub ini Bersama-sama Bagaimana Kedepan yang Lebih bagus Dengan berdasarkan Pengalaman Para Mantan-mantan Presiden Karena kan Mereka ini kan Sudah berprestasi Dengan segala Kelebihannya Dan kalau itu Menjadi modal Yang dikapitalisasi Oleh Pak Prabowo Lima tahun Kedepan Indonesia akan Pasti lebih bagus Pasti lebih bagus Oke Itu intinya Baik Mas Jarod Tadi di awal-awal Anda mengatakan Bahwa Presiden klub ini Adalah Apa Untuk mentuk Agar eksistensi Bagi Presiden Jokowi Salah satunya itu Oleh sebab itu Hal-hal yang Tidak baik Yang contoh-contoh Yang tidak baik Dari Pak Jokowi Jangan diteruskan Apa? Begini Saya Pak Prabowo Siapapun Presiden Republik Indonesia Itu kan terikat Kepada konstitusi Undang Reset 45 Saya bawa Ya Pasal 9 itu Tutup Ditegaskan Disitu Sumpah Presiden Republik Indonesia Itu pasti Bersumpah Di depan MPR Yang merupakan Representasi Dari rakyat Indonesia Di depan rakyat Indonesia Dan itu Dalam sumpah itu Kemudian ada Ayat suci Al-Quran Sumpahnya Saya sampaikan Demi Allah Saya bersumpah Akan memenuhi Kewajiban Presiden Republik Indonesia Dengan sebaik-baiknya Dan seadil-adilnya Memegang teguh Undang Reset 45 Dan menjalankan Segala undang-undang Dan peraturannya Dengan seluruh-seluruhnya Serta berbakti Kepada nusah dan bangsa Itu sumpahnya Ya Kita Bisa bertanya Apakah Pilpres kemarin Pak Jokowi Memang bukan sumpah itu Oke Dengan berubah undang-undang Melalui MK Terjadi nepotisme Di situ Ya Kemudian Di dalam Sidang MK Kemarin Dari Delapan hakim Tiga Yang disetting Opinion Ya Berarti Melanggar betul Tiga Yang lima kan enggak Yang lima Yang lima tidak Tapi tiga Bayangkan Dan ini dalam sejarah Oleh sebab itu Hal-hal yang buruk ini Jangan dilanjutkan kembali Yang buruk yang mana Tadi Misalnya Melanggar konstitusi Ya Melanggar undang-undang Dasar 45 Melanggar undang-undang Ya Termasuk ini ada Pak Habib disini Kemarin Memawacanakan misalnya Pak Ada wacana Akan menambah jumlah kementerian Empat puluh Kami perlu ingatkan Ada undang-undangnya loh Dan undang-undangnya itu Kacis secara mendalam loh Oke Undang-undang nomor 39 Tahun 2008 Tiga puluh empat Jangan ditabrak Kalau mau ditambah Untuk mengakomodasi Partai-partai pendukung Dan relawan-relawan Mereka-mereka semua Rubah dulu undang-undangnya Baik Jadi kalau memang Sifat dari Presiden Klub adalah Sukarela Dan badan hukumnya Belum terlalu jelas Lalu kemudian Wujudnya akan jadi Seperti apa Kita bahas setelah Jeddah berikutnya Masih bersama saya Budi Mantan Rujo Di satu meja deprum Pak Saref Hasan Kalau sifatnya Voluntary Apakah tidak sebaiknya Lembaga Sekali saja Dibuat RUU Lembaga kepresiden Tetap mewadai Posisi Para presiden-presiden itu Saya pikir itu kan Tidak mungkin dilakukan Dalam waktu yang Begitu singkat Tetapi inti Saya melihat dari Wacana Pak Prabowo ini Adalah seperti kita ketahui Bahwa Pengalaman adalah Guru yang baik Pengalaman dalam hal Mencapai prestasi Pengalaman dalam hal Bagaimana tidak mencapai prestasi Ini adalah Pengalaman yang sangat Sangat Berguna bagi Seseorang Nah Pak Prabowo Ingin menginginkan Semua pengalaman-pengalaman Dari para Presiden-presiden Sebelumnya Kalau dikapitalisasi Sebagai modal Bagi Pak Prabowo Membangun bangsa Tentu Bangsa ini akan Semakin baik Ingat kita akan Membasuki Menuju ke 2045 Untuk Indonesia Emas Ini satu tanggung jawab Yang besar Dari itu disadari Mungkin oleh Pak Prabowo Sehingga Beliau menginginkan Agar semua Masukan-masukan Yang menyangkut Tentang Isu nasional Kedepannya Beliau tentu Menginginkan Mendapatkan endorsement Maksudnya Suatu Kata bahwa memang Harusnya demikian Dari para mantan Presiden Nah kalau ini semuanya Dilakukan dengan baik Saya yakin Dan percaya 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan Indonesia akan Semakin bagus Ingat Indonesia Dengan penduduk 100 Hampir Sebentar lagi 180 juta Ini Untuk membangun Bangsa Dengan Dengan letak Geografis yang Semakin Semakin Sulit Bendung dengan Tantangan Itu untuk Membangun Bangsa ini Tidak mudah Sehingga diperlukan Suatu persatuan Dan kesatuan Mulai dari Pemimpin-pemimpin Pemimpin-pemimpin Partai politik Kepala rakyat Para tokoh-tokoh Partai politik Termasuk Para mantan Presiden Untuk bersatu padu Sekarang Mari kita bangun Bangsa ini Kedepan yang lebih bagus Baik Bung Habib Seberapa Kuat Pak Prabowo Akan memperjuangkan Terbentuknya Klub Presiden itu Ya kalau Sekedar Misalnya Mengamankan DPR Untuk pengambilan Keputusan Terkait Pengurusan undang-undang Anggaran dan lain Sebagainya Dengan masuknya Nasdem PKB Menurut saya kan Sudah PDI Kalau Misalnya Hitung-hitungannya Matematis Itu Tapi kan Tidak Tentu Tidak Seperti itu Kenapa Penting sekali Misalnya Mendengar Apa namanya Para presiden-presiden Sebelumnya Ya itu Penting sekali Karena Itu tadi Bukan sekedar Menang-menangan Politik itu kan Bukan sekedar Bagaimana kita Menang di DPR Keinginan kita Bisa terwujud Bukan itu Kita ingin Memaksimalkan Semua potensi Yang ada Ya Jangankan Sebuah partai Besar Kayak PDI Apa namanya Ibu Mega Satu orang pun Sangat berharga Masukannya Jadi makanya Kita akomodir Jangan Kita sia-siakan Potensi-potensi Kita mendapatkan Masukan-masukan Berharga Dari tokoh-tokoh Bangsa itu Oke baik Mas Yerot Ini bagi PDP Hanya semacam Hidup politik Ya Kalau untuk Memberikan Masukan Itu kan Bisa dilakukan Secara Langsung Pada yang bersangkutan Atau tidak langsung Ya Ibu Mega Wati Ini Ketua umum PD Perjuangan Dan PD Perjuangan Itu pemenang pemilu Tentu saja Ya Kalau ada Persoalan-persoalan Di lapangan Yang menyangkut Masalah Kenegaraan Masalah bangsa dan negara Itu pasti Ibu Mega akan Mengeluarkan statement Dan secara diri langsung Itu kan ditujukan Kepada pemerintahan Saat ini Misalkan ya Artinya apa Artinya Tidak harus Diformalkan Tidak harus Dilembagakan Karena untuk Menyampaikan Masukan Termasuk kritikan Itu masukan Termasuk kontrol Itu masukan Ya Itu bisa disampaikan Dengan berbagai macam Cara Berbagai macam Mekanisme Ya Karena apa Karena Kita ini Sekali lagi ya Semuanya lah Selalu cinta Pada bangsa dan negara ini Dan melakukan Kewajiban tugasnya Dengan sebaik-baiknya Termasuk Pak Prabowo Itu akan juga Melaksanakan Kita harapkan Melaksanakan tugas Dan kewajiban Sebaik-baiknya Untuk Kesadaran bangsa Ya Jadi oleh sebab itu Ya Percayalah kita sebuah Tetap optimis Bahwa bangsa ini Adalah bangsa yang besar Mari kita bersama-sama Membangun bangsa ini Dengan sebaik-baik Baik Oke Bung Filip Kalau kita lihat sejarah ya Transisi kekuatan Hubungan antar presiden Tidak pernah mulus Klub presiden bisa Menjembatani itu Saya kira soalnya Bukan hubungan antar presiden Tetapi Kalau ada yang Namanya presiden Klub ini Yang diharapkan Tentu saja adalah Wisdom Wisdom Dari para presiden ini Karena kalau kita lihat Semua presiden kita ini Pengah-pernah mengalami Hal-hal dan krisis Yang besar-besar Tantangannya besar-besar Bu Mega itu Yang mengembalikan Sense stabilitas kita Pasca 97-98 Ya kan Dan juga disitu Ditegakkan Didirikan beberapa Lembaga-lembaga Yang sampai sekarang Menyumbang pada Demokrasi kita kan KPK Dan selanjutnya Dan selanjutnya Kemudian Pak SBI Yang tadi sampaikan oleh Pak Syarif Hasan Karena stabilitas Sudah terbentuk Di masa Bu Mega Pak SBI Bisa melanjutkan Untuk meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Dan lain-lain Sehingga secara ekonomi Kita bangun Pak Jokowi 10 tahun Juga dengan Pembangunan infrastruktur Tapi Ada hal nih Yang sekarang Banyak tantangan Dari luar Bukan dari dalam Yang harus Dinavigasi Selama 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi Ada perang Ukraine Ada pandemi Ada mulai Kita menghadapi Masalah climate change Ada perang dagang Amerika dengan Cina dan lain-lain Dan menurut saya Mungkin yang akan Dihadapi Pak Prabowo Juga akan Sama beratnya Membutuhkan Wisdom Bukan Pandangan dari Presiden Tentang hal-hal terkait Politik kebijakan Sehari-hari Itu bukan Porsinya menurut saya Karena tadi yang Sampaikan Pak Jarod Ada 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 instrumen-instrumen Lain untuk itu Tetapi Wisdom dari Presiden ini Yang mungkin Akan dihadapi oleh Pak Prabowo Macam-macam Sekarang kita ada dua perang Ada di Gaza Ada di Ukraina Pandemi Relatif Secara ekonomi Orang Negara-negara Banyak yang belum Bounce back Belum lagi Kalau ada pandemi Yang lain lagi Climate change Sudah begitu seriusnya Dan ini membutuhkan Pandangan-pandangan makro Dari pengalaman Presiden-presiden kita Yang pernah menafigasi Dan melewati Masa-masa yang berat-berat itu Kalau untuk Kebijakan Yang sifatnya sehari-hari Itu prerogatif Presiden terpilih Dan Presiden yang menjalankan Yaitu Pak Prabowo Dan menurut saya Kalau dibentuk Dia memang Menurut saya bukan Voluntary Pak Syarif Hasan Tapi mungkin maksudnya informal ya Dia tidak dilembagakan Karena memang fungsinya adalah Medium platform Bagi Pak Prabowo Sebagai Presiden Untuk berkonsultasi Mendapatkan wisdom Dari para Presiden sebelumnya Dan saya kira ini Kalau dalam konteks itu Baik-baik saja Kalau bisa Dijaga dalam konteks itu Bukan untuk Misalnya Mengintrusi Kebijakan sehari-hari Atau ada tujuan-tujuan Politik jangka pendek Dari masing-masing Mantan Presiden ini Yang notabene masih Menjadi patron Partai politik Tetapi kalau dia difungsikan Sebagai sebuah Platform Dimana kita bisa mendapatkan Wisdom dari mereka Untuk menafigasi Soal-soal makro Dan berat tadi Menurut saya itu Baik-baik saja Oke Baik Kenapa kesetiaan Pada nilai Kerap menjadi Krisis eksistensi Di antara pemimpin Gagasan klub Presiden Membutuhkan kejujuran Dan ketulusan Elit negeri Untuk melihat Persoalan bangsa ini Demikian Satu menjadi forum Sampai jumpa Pekan depan Selamat malam Dan terima kasih Terima kasih Sampai jumpa